Halo Sobat Mari Belajar, bertemu lagi di serial Microsoft Teams. Pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk belajar bersama bagaimana cara supaya kita sebagai presenter kalau dalam platform lain namanya ada host, ada juga co-host. Nah di Microsoft Teams namanya adalah presenter, baik itu host maupun co-host itu nanti namanya adalah presenter. Nah bagaimana seorang presenter dapat nanti untuk mute dan unmute para peserta. Jadi nanti kalau misalnya lagi dalam webinar atau dalam sebuah pertemuan online yang mana nanti banyak para pesertanya maka mungkin cara terbaik ketika kita ingin fokus mendengarkan materi dari pembicara maka kita akan mute semua peserta yang ada. Nah di Microsoft Teams sangat memungkinkan hal itu. Oke pertama cara untuk melakukan mute terhadap semua peserta yang hadir di pertemuan. Nah di sini saya sudah masuk dalam sebuah meeting, nanti Sobat Mari Belajar bisa klik langsung di titik 3 di sini. Nah di sini ada namanya opsi rapat atau meeting option. Kita klik di sini. Nah nanti Sobat Mari Belajar ada beberapa pengaturan di sini sebenarnya. Nanti bisa Sobat Mari Belajar ulik lebih dalam ya. Di sini saya nggak menjelaskan semua. Nah di sini coba perhatikan siapa yang menjadi presenter. Di sini atur nanti hanya saya atau bisa juga orang tertentu. Kalau di sini saya contohkan hanya saya. Oke ya. Hanya saya berarti saya sebagai presenter saja. Nah selanjutnya izinkan mikrofon untuk peserta ini di nonaktifkan. Sehingga nanti apa? Semua peserta yang ada di dalam meeting ini, kecuali saya yang membuat meeting ini, maka semuanya akan dalam mode mute. Saya klik di sini simpan. Nah maka secara otomatis semua peserta yang ada di sini, jadi ada presenter, penyaji ya. Dan ada peserta nanti semuanya di sini akan dalam mode mute. Bisa dilihat di sini ada semacam logonya ya. Nah jadi mereka tidak bisa untuk mengaktifkan mikrofonnya. Nah mungkin ada yang bertanya. Kalau misalnya ada presenter yang kita undang ya. Presenter yang kita undang dan pengen nanti mereka mengaktifkan mikrofonnya. Bagaimana caranya? Nah cara yang terbaik, Sobat Mari Belajar dapat mengaktifkan mode presenter ya. Kepada orang tersebut, contohnya di sini saya ada dua akun ya. Di sini ada Rinaldi. Jadi Rinaldi ini contohnya nanti akan melakukan presentasi ya. Maka nanti kita bisa jadikan dia sebagai jadikan penyaji atau mic presenter. Kita klik di sini, ubah. Dan orang tersebut akan menjadi presenter dan dapat mengaktifkan mikrofonnya. Bahkan dapat melakukan share script. Nah ini mungkin yang kalau di platform lain seperti Zoom disebut sebagai co-host. Jadi di Microsoft Teams tidak. Namanya adalah penyaji atau presenter. Nah seperti itu caranya. Dan nanti kalau misalnya, kita balik lagi ke mode yang tadi. Ini saya jadikan dia sebagai peserta lagi contohnya. Nah kalau misalnya seperti ini. Di akhir sesi nanti ada sesi tanya jawab. Ternyata ada yang bertanya, raise hand contohnya ya. Ada yang bertanya, raise hand seperti ini contohnya. Nah ini ada yang bertanya. Maka biasanya yang bertanya itu akan muncul namanya di bagian paling atas. Maka nanti yang skema paling terbaik adalah silakan raise hand terlebih dulu untuk peserta yang mau bertanya. Nah kalau misalnya sudah raise hand, kita nanti bisa mengaktifkan kamera, mengaktifkan mikrofon mereka. Dengan cara klik titik tiga di sini, opsi lainnya. Dan kita izinkan mikrofonnya. Sehingga nanti mereka bisa mengaktifkan mikrofonnya. Dan bisa menggunakannya dengan sebaik mungkin. Seperti itu. Maka ini adalah cara terbaik ketika Sobat Mari Belajar ingin menyenanggarakan sebuah meeting. Seperti itu. Dan nanti kalau misalnya mau di non-aktifkan kembali bisa. Silakan di non-aktifkan mikrofonnya. Nah maka orang tersebut tidak akan bisa lagi mengaktifkan mikrofonnya. Kecuali kita berikan yang namanya perizinan. Seperti itu Sobat Mari Belajar untuk serial kali ini. Bertemu lagi di materi yang selanjutnya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax